Intro Intro Aku mau pasangnya Woh Kembali lagi tonight show Masih bersama Andre dan juga Maria Fania Kita akan bermain Untuk mengisi waktu sampe jam 10 Dr. Boyke datang Datap ya? Pernah Dan tidak pernah Karena ini sebetulnya gak perlu gak begitu ditunggu ya Yang ditunggu itu nanti Dr. Boyke Jadi aku gak ditunggu sama kamu Loh bukan kamu sama Dr. Boyke Nanti Dr. Boyke kamu nanya pasti jawabannya Tunggu aja deh Ini Hati-hati loh Untuk aku gak pegangan Ternyata pegangan Oke Ini di depan kalian Ada papan pernah atau tidak pernah Nanti saya akan memberikan sebuah statement Pernah atau tidak pernah mencium pasangan Di muka umum Tinggal tidak pernah atau pernah Ya Di muka umum Ya Pernah? Enggak belum Contoh Contoh Itu pasangan orang ya Bu Oke ini kurang satu nih Apa saya main juga aja ya Saya baca saya main Nanti nyusul Oke NG nyusul ya Lagi pada ganti baju kan mereka ada Surprise tapi keluar sekarang gak apa-apa Oke Sini Ji Ikutan main Ji Kalo gue bilang main lumayan Ji Dibilangkan gak mau gak mau gak mau Kalo gue bilang main lumayan Menang PGA terserah Oke yang pertama pernah atau tidak pernah Bohong sama pasangan lalu ketahuan Iya Bohong sama pasangan bebas ya Pasangan istri Atau pasangan dulu jaman pacaran Satu Dua Tiga Serban salah kalo gue jawab Enggak Mending yang pernah aman ya Wah Iya lah Apa adanya Yang gak pernah dulu nih Maria Fania tidak pernah ketahuan Tapi selalu bohong Nah itu gak menjebak nih Yang kita pernah Nrik Iya aku selalu pernah Selalu pernah atau selalu bohong Maria Fania Iya Kalo aku tidak pernah bohong Kan aku selalu jujur Selalu terbuka sama pasangan aku Keliatan dari pakaiannya Enggak maksudnya kalo pakaian-pakaian tuh Begitu aja dari rumah kan Ape lagi Tapi mendingan gitu kan terbuka kan Siapa tau dari rumah pake jaket Pas di luar kebukaan Gitu kan berarti gak jujur Ah ngeliat aja lu Berarti gak pernah bohong ya Enggak pernah boong Enzi Pernah Aku tuh Suka mau berusaha boong Cerita dulu Enggak aku tuh seri kayak Misalkan minta izin kemana Terus gak dibolehin Anaknya tuh bebel gitu Aku tuh gak suka dilarang Pasti aku tetep lakuin Nah Karena menurut aku Aku gak ngapain yang aneh-aneh Terus yaudah tapi aku gak bilang Terus ketauan Karena ujung-ujungnya aku gak bisa boong Ketauan Masih ketauan deh Nah gua kira seru Taunya biasa ya Ya udah kak Aku ganti baju aja Hei kalo gua bilang duduk Duduk Oke Nurut ya dia malu ya Hebat juga Ji gimana ji lo ji Duh janji-janji Janji-janji mau gua Pak Uji 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 Nah gua nengoknya dua bareng nih Neri gimana Neri Nah itu dong Lebih bersahabat Pernah Neri Pernah Neri Maistri Neri Pernah jadi waktu itu gua show Di suatu daerah Oke Nilai kontraknya 20 juta Oke Oke Lu kan ga perlu dikasihkan oleh kontrak Lu gapapa Ini gua mau orangnya feferan aja Oke Gua transfer ke bini gua dong Se Ternyata Minggu depannya Dia liat-liat Di tas gua Ketemulah kontraknya Waduh Dia baca Kok kontraknya 10 juta Dia bilang begitu Gua salah transfer 20 juta gua transfer Tauan deh Sombong kayaknya itu ya Tauan Sombong Gua mah sombong Itu bukan bang Gitu aja sangang Ria Yang bikin gua penasaran Kontrak lu kecil banget Gua tuh orangnya ga mau sombong di depan TV Padahal sebetulnya 2 juta Ga dasa Gimana ceritanya Ya Saya kan orangnya Susah bohong ya pak Loh pak Saya orangnya susah bohong Pasti ketahuan Jadi saya paling mau bikin surprise ulang tahun Pasti udah ketahuan duluan Waktu lu bikin surprise buat si Caca gak ketahuan? Engga Ketahuan Yang buat surprise yang ditayangin di Tonight Show? Ketahuan Oh itu ketahuan? Oh berarti kakak acting itu Sok-sok gak ketahuan? Lu jangan keroyokan dong Yang mana sih? Yang mana? Yang sama Team Tonight Show dibikinin Yang waktu di restoran apa? Oh gak tau Eh ini bener ya Tetep-tetep loh dia Bawa basem ini AC-nya dingin Kalau AC-nya panas rusak berarti Dari zaman gua channel baru Siap adem-adem bawa basem Ini tiba-tiba kok Sorry itu bukan basem Minyak angin Minyak angin Minyak angin Kalo dibedain ya Oke Tetep aja Pokoknya saya susah pak Tawa terus-terus Next Aku kira seru kak Oh udah kalo gitu ya Oke Kalo udah disini sini Oke Pernah atau tidak pernah Kesel banget sama rekan kerja Pada saat bekerja Saat syuting Santai 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 Lo ngujir set 넣 Silahkan diakat Satu dua tiga Nah lagi-lagi Mari afania Tidak pernah berbohong Dan tidak pernah kesal Dengan rekan kerja Saat syuting Apakah memang tidak ada rekan kerja Pada saat syuting? Ada Iya, tapi aku tuh jiwanya mencintai dan menyayangi. Wow. Mungkin kamu harus jadi rekan kerja aku dulu, biar kamu tahu. Eee, Ji, gimana? Hari apa dia gak pernah ya? Kesel banget gitu. Kalau aku sih enggak lah, apalagi mau kerja. Kayak mata harus disini dulu deh, biar aman nih. Happy instead apa-apa? Aku disini, Pak. Jangan lah, apalagi kalau lagi kerja kan jadi gak enak gitu. Suasananya jadi... Iya, harus profesional menurutku. Desta, pernah? Pernah? Waktu syuting dimana? Sama lu. Dia orangnya usil banget. Gue pernah waktu tour waktu Kelapeti Semaya. Oh, gue tahu nih. Iya, gue... Pokoknya pulang mau pulang di airport, tas gue tuh berat banget, gak tahu kenapa. Pas sampai Jakarta ternyata diisi... Ada gelas, apa? Air mineral gelas gitu, banyak banget. Jail banget. Enak aja enggak, bukan gelas botol. Iya, lebih parah! Dia jahat banget. Ini kru, kru itu kru. Enggak, itu lu. Dia masukin karena dapet dari kardus tuh. Wah, kardusnya bawa-nya susah kan. Dimasukin ke tas gue semua. Kacau banget. Tapi bayangin loh, Sampai Jakarta buat kru semua pada minum. Kausa kan lu penolongnya. Iya, Kak. Itu baik loh. Kasi insen, tandanya kayak gitu. Iya, lo ngomong aja. Des, tolong bawain. Gitu kan enak ya. Tapi gue baru sadar. Baru nyador sekarang. Dan gue marah banget itu. Iya, kebanyakan. Ada lagi banyak kejadian-kejadian. Tapi gue gak bisa cerita di sini. Ini orang usil banget. Benci gue mau disini. Benci itu benar-benar cinta. Pernah, pernah. Bisa aja namanya. Eh, kamu colek-colek. Oh iya, mama. Enzi. Pernah, Kak. Waktu kapan? Sinetron atau yang lo lari begini? Gue nunggu. Enggak. Adalah pernah waktu itu pejat. Waduh sama HD? Enggak. Udah lama kok. Udah berapa tahun elau. Langsung dibuka aja langsung. Enggak usah mengenak-enak kok. Pernah aja. Santai aja. Waktu di channel? Enggak. Sebut nama tadi edit kok, tenang aja. Enggak ini kan. 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 Ya pokoknya aku pernah ngalamin kayak gitu. Enggak enak kerjasamanya. Maksudnya kayak. Keselnya karena apa? Karena dia waktu itu sempat body shaming. Terus dia gak support. Oh, udah dulu cerita kemarin di Singapura ya? Diam lo. Ya gitu. Jadi kayak menurut aku gak kok rapik aja. Untuk jadi partner kerja. Oke. Tapi gapapa sih. Gue gak tau banget menyebutnya. Dua tabok ya. Kamu sah muda tapi kali ini jangan. Oh iya, iya oke. Oke ini menarik nih. Apa? Sebel sama rekan kerja. Masa lo mau tanya-tanya juga sama gue sih. Enggak kayaknya mau nanya. Setau gue kayaknya baik-baik aja sama semua temen-temen. Gue sebetulnya sekerja sama siapapun gue baik. Tapi kalau ada kelas-kelas sedikit tuh hal yang menurut gue. Biasa. Enggak tapi katanya tadi kita masa gak tau ya. Berarti kan udah sering dong. Ya gue gak tau. Enggak ada yang mana. Enggak ada yang mana. Enggak ada yang mana. Lo kayaknya fake orangnya. Di belakang beda. Dia orang yang bermuka dua itu. Di pamerin belakang. Iya iya iya. Gimana Ji mengatasinya? Ya mengatasinya ya kita ikhlas aja lah. Being professional ya. Being professional gitu kan. Yang penting semua. Mungkin gue bisa utarakan. Mungkin siapa tuh udah nonton. Jadi siapa yang merasa. Coba lo ngomong aja. Gue gak suka karena lo begini-begini. Silahkan lo. Dia udah tau juga gue. Tapi justru disitu bagusnya. Disitu bener. Harusnya kita bisa tau kekurangan kita. Jangan hanya melihat kekurangan orang. Tapi kita harus berkacang. Kita gak punya kekurangan. Iya enggak. Yang penting bisa kerja secara profesional. Betul. Untuk tujuan bagusnya program bersama. Oh. Program bersama. Program lo kan cuma satu. Program lo cuma satu kan. Dua yang pagi-pagi. Udah gak ada. Oh iya. Oke itu dia pernah tidak pernah. Dan selanjutnya akan ada. Iya nih. Ini dia. Selanjutnya. Ini dia. Dokter Boyka Mania. Mantap. Ada dokter Boyka. Kalian bisa bertanya dan konsultasi langsung sama dokter Boyka melalui nomor telepon di bawah sini. Saya yakin kalian pasti menunggu pertanyaan yang keluar dari mulut seorang Maria Fania untuk dokter Boyka. Dan mana-mana tetap ditunai. Tetap ditunai. Jom. 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 Jom.